Beda dengan orang-orang yang beriman Kalau orang-orang yang beriman karena waktu di dunianya itu ada bekal-bekal takwa, iman, dan amal soleh Di akhir waktu itu bisa saling membantu dan menolong Kalau orang-orang yang beriman itu sama-sama ngaji, sama-sama sholat, sama-sama berjamaah Sama-sama berkumpul, berada dalam kebaikan Ya Allah, Ya Rabb, saya bersaksi dia ahlul iman Saya bersaksi Ya Allah, dia itu orang yang tidak musyrik Dan Allah lebih tahu yang bersangkutan bukan orang musyrik Ya Allah, bantu dan tolong saudara saya agar selamat dari adab neraka Nikuti tolong, kata Allah Akhri juhum, keluarkan dia, akhri juhum, keluarkan mereka itu Selama mereka tidak melakukan kesi, kesirikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumittin wa ba'ad faya yuhannas fa'inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda huda muhammadin wa sharral umur muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim inna al-insan khulqaha lu'a idha masahu sharru jazua'a wa idha masahu al-khayru manu'a illa al-musaldin al-lazhinahum ala salatihim ta'imun wa'al-lazhin fi emwalihim haqum ma'lum lil-saili wal-mahroom wa'al-lazhin yusaddiqun biyawmi addin wa'al-lazhinahum min adhabi rabbihim mushikun inna adhabi rabbihim khairu ma'amun wa'al-lazhinahum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma'amalakat aymanuhum fa'innahum khairu malumin fa'man ibtagha wara'a thalika fa'ulaiqahum ul'atun fa'man ibtagha wara'a thalika fa'ulaiqahum ul'atun wa'al-lazhinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un wa'al-lazhinahum bi syahadatihim qa'imun wa'al-lazhinahum ala salatihim yuhafidhun ul'a'ika fi jannatim mukramun Allahumma rahmanahil Qur'an bapak ibu kaum muslimin rahimahullah marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dan karunianya itulah perkara yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah kita tidak mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah maka kita ini termasuk orang-orang yang merugi di dua tempat rugi dunia dan rugi akhirat maka bersyukur kepada Allah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah kita pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bernilai ibadah dan bernilai amal-amal soleh agar kita ini tidak mengkufuri kenikmatan sebab kalau kita kufur terhadap nikmat maka Allah sediakan siksa dan adab nanti di akhirat yang kedua bapak ibu muslimin rahimahullah kita juga masih diberi kelonggaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah salah satu di antara rumah di antara rumah-rumahnya Allah ta'ala dalam rangka untuk memakmurkan masjid Allah dan juga untuk menambah nilai kita di hadapan Allah nilai ibadah dan nilai amal soleh yaitu tolabul ilmi dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW sumber pokok ajaran Islam sumber pokok ajaran Islam untuk kita kaum muslimin dimanapun kita berada dimanapun kita tinggal kita kaum muslimin sumber pokok ajaran kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW meskipun kita tidak pernah bertemu belum pernah bertemu dengan saudara kita muslimin di daerah-daerah sana tetapi kalau yang kita pelajari sama yang dipelajari sama kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW maka sama-sama berada dalam ibadah dan amal-amal soleh cara ibadahnya kemudian bergaulnya, bermasyarakatnya, bermu'amalahnya asalkan mengikuti syariat mengikuti tuntunan, tatanan yang datang dari Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW maka semuanya adalah bersaudara semuanya adalah bersaudara sesama orang-orang yang beriman karena diikatnya dengan tali yang sama yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW ayo anas kaum muslimin rahimahkullah lebih dari itu kita belajar Islam dengan sumbernya Al-Quran dan hadis kita ini akan ditunjuki oleh Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah perkara-perkara yang kita sebelumnya tidak tahu inilah Islam bagaimana cara kita sholat bagaimana cara kita puasa bagaimana cara kita berhaji bagaimana cara kita memanfaatkan harta kita di arah-arah dan jalan kebaikan-kebaikan bagaimana bermu'amalah kita bagaimana kita ini bermasyarakat kita akan ditunjukkan oleh Allah SWT dengan kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW maka disitulah ada keberkahan jadi kalau kita ini hidup mengikuti Al-Quran dan hadis dalam semua arah dan sisi kehidupan kita beramal dengan amal-amal yang sholat yang disyariatkan maka Allah SWT itu akan memberikan kehidupan kepada kita maka kami akan memberikan penghidupan kepada mereka itu dengan penghidupan yang penuh dengan kebaikan hidupnya itu berada dalam kebaikan hidupnya berada dalam keberkahan yang dicurahkan oleh Allah SWT maka kita perlu untuk menata niat kita kita datang ke masjid kita datang ke musholat kita datang ke majelis-majelis ilmu tujuannya apa? satu karena Allah SWT ikhlas jadi kita belajar ikhlas karena Allah kita datang ikhlas karena Allah pamrihnya kepada Allah SWT tidak ada niat-niat yang lain kecuali karena Allah SWT dan mencari ilmu Islam kemudian merubah diri agar kita ini mengikuti Islam itulah niat dan tujuan kita jadi kita datang ke sini bukan karena kita ini dipandang sawangan bukan timbangannya bukan timbangannya nganggur datang aja ngaji daripada kita tidak ada kegiatan mending niatanya memang tuntutan kewajiban ini kewajiban kita hak kita kepada Allah SWT ini jadi mencari ilmu Islam itu kewajiban bagi setiap orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan dan harapan kita apa pahala ridho dari Allah SWT bukan pahala dunia supaya kita ngaji dapat berkat tidak kita ngaji supaya dapat oleh-oleh tidak kita ngaji supaya dapat amplop yang ngajar ngaji misalnya tidak kita sama-sama membutuhkan yang menyampaikan ataupun yang mencari ilmu sama-sama butuh kebaikan menamilah solihan fali nasih kebaikan dari amal soleh yang kita kerjakan sama-sama kita butuhkan karena itu hasilnya pahalanya itu akan kembali kepada dirinya masing masing pahalanya jenengkan dukit masjid jenengkan dukit masjid pahalanya butuhkan sakit kulop butuhkan jenengkan buddha masjid niat kerana Allah SWT mencari ilmu pahalanya didapat sendi sendiri sama kita pun juga demikian yang mengajar yang menyampaikan pahalanya aku tak ngaji tak kirim pahalanya tak kena Pak Wanti Pak Wanti pahalaku ngajar tak kena sampe aku tidak bisa pahalan tidak bisa ditransfer pahalan tidak bisa dikirim sama dengan adab atau siksa sakit tak kena siksa adab dikirim kepada orang lain sakit sakit misalnya kalau orang disiksa dikuburnya atau disiksa di neraka lalu aku pegel siksa tak kena siksa misalnya ya Allah jeneng pahalanya adab sifulan sakit tidak bisa yakin demikian juga kata imam safi'i rahimahum wahu ta'ala dalam urusan pahala pahalanya rumah sana dikirim di akhirat itu butuh sendiri sendiri sangat membutuhkan bahkan bahkan kalau misalnya kurang dihadapkan dengan adab atau siksaan atau neraka jahannam itu yang bersangkutan itu mentolo tego tego mentolo mentolo nesagen itu tiang-tiang disenengi dicintain datus akan kurban supaya dirinya bisa menebus dari siksa dan adabnya Allah subhanahu wata'ala kalau bisa begitu siapa ya siapa saja yang dicintainya baik anaknya itu akan dikurbankan mentolo soalnya dikuli dikulim rihim sa'nun yuhni masing-masing orang itu disibukkan dengan urusannya sendiri sendiri nah oleh karena itu kita perlu untuk menata niat kita ini niat kita karena Allah niat kita mencari pahala dan ridhonya Allah ta'ala niat kita tolakul ilmi mendapatkan ilmu-ilmu agar kita ini bisa beramal sesuai dengan ilmu dan itulah yang diperintahkan oleh Allah ta'ala juga diperintahkan oleh rasulillah sallallahu alaihi waalihi waalihi wa salam nah kalau di akhirat nanti orang-orang yang tidak punya amal-amal soleh tidak punya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan waktu di dunianya sholat sholat tidak ngaji juga tidak sodako tidak melakukan amal-amal soleh tidak di akhirat itu merasa butuh agar dirinya selamat dari azabnya Allah ta'ala orang-orang yang tidak beriman orang-orang mujrim yang banyak melakukan dosa dan maksiat kemungkaran-kemungkaran dan orang-orang kafir seandainya dia itu bisa menebus dirinya dari seksa Allah pada hari itu yaitu di hari akhirat ketika mereka dihadapkan dengan adab neraka jahannam orang-orang yang tidak punya bekal iman dan amal soleh dipanggil oleh Allah ta'ala dipanggil diseru oleh neraka jahannam jadi neraka jahannam itu memanggil memanggil dan neraka jahannam itu bapak ibu kaum muslimin rahimah konglah itu sudah dinyalakan sebelumnya jauh sebelumnya selama 3000 tahun dipanaskan menyala terus itu selama 3000 tahun 1000 1000 tahun warnanya berubah menguning 1000 1000 tahun kedua warnanya berubah memerah 1000 tahun yang ketika warnanya nyalak neraka jahannam itu berubah warnanya itu hitam betul ketiga nah orang-orang yang tidak beriman itu dibawa diserah dilemparkan ke sana itu dalam keadaan buta terus warna neraka jahannamnya hitam masalah nah itu neraka jahannam itu menyala-nyala kalau orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahannam maka kulit-kulit anggota tubuh dari kepala dan anggota badan ini itu terkelupas seketika kulit-kulitnya itu menguliti, jadi neraka jahannam itu menguliti penghuni neraka jahannam masalah ini korbanan sapi-sapi dikuliti dikuliti kali pisau silet kalau di akhirat di neraka jahannam dikuliti kali pisau silet dengan jahannam dengan api yang menyala-nyala sehingga disebutkan oleh Allah Ta'ala kalla inna halato nazahatallisawa sekali-kali tidak sesungguhnya neraka jahannam itu menyala-nyala jadi mengelupaskan atau mencabut pada kulit-kulit kepala ini kok disisati membuatnya sangat dibayangkan karena itu siksaan yang sangat dasar bagi yang merasakan itu adalah siksa yang paling besar padahal ada siksa yang lebih besar siksaan yang paling ringan itu memakai terumpah di neraka jahannam kepalanya mendidih otaknya itu mendidih itu siksaan yang paling ringan tapi yang bersangkutan merasakan itu adalah siksaan yang paling besar kemudian neraka jahannam itu memanggil-manggil jadi sudah ada tanda-tandanya sendiri orang yang menjadi ahli neraka itu dipanggil peneritian tanda si fulan tal si fulan ayo ke sini tidak mau diseret sama khazan atau jahannam dipaksa kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam siapa man lam yuk min billah orang yang tidak beriman kepada Allah walam yusallun mereka tidak sholat mereka juga tidak melakukan sholat atau man adebarah watawalah kalau ayat ini mereka berpaling berpaling tidak mau menerima seruan dari Allah dan Rasulnya yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w itu mereka tidak mau menerimanya itu nanti di akhirat akan dipanggil-panggil demikian juga bagi orang yang waktu di dunianya itu menumpuk-numpuk harta nyambut gaweng gedu kerja soro golek duit sing akeh ditupuk-tumpuk dirupak omah mewah dirupak kendaraan mewah dirupak sawah ladang dirupak bermacam-macam min anwaid dunia ditumpuk-tumpuk dan melupakan walam yu'ati hak Allah fi malihi tidak menunikan haknya Allah dalam urusan hartanya hartanya tidak untuk kebaikan tidak untuk disodakohkan diinfakkan atau dikeluarkan zakatnya ditumpuk-tumpuk dan dipergunakan untuk bersenang-senang memenuhi perutnya dan memenuhi hasrat sahwat nafsunya maka orang-orang yang demikian itu bapak ibu muslimin rahimah nanti di akan dipanggil oleh neraka jahannam dengan sendirinya kemari kemari sampai Allah subhanahu wa ta'ala itu meletakkan kakinya di atas neraka jahannam sampai neraka jahannam itu berbunyi itu pun neraka jahannam kata nabi sallallahu alaihi wali wassalam jahannam berbicara hal min mazid ya Allah ya Rabb hal min mazid apakah masih ada yang perlu ditambah untuk dimasukkan ke dalam saya ini itu neraka jahannam memanggil orang yang tidak sholat memanggil orang yang tidak ngaji uh kok keren yang ngaji kok dipanggil itu ngaji maksudku tidak harus ngaji di sini Pak Bu ngaji temputi mawan monggo dimanapun kita ada tempat-tempat majelis ilmu monggo ditugani dihadiri menurut kemampuan kemampuan kulau panjenengan yang penting kulau panjenengan itu mempelajari di nul islam monggo ngaji rikong riki ngaji temputi putih monggo dipadosi sing manfaat kebaikan kebaikan kulau panjenengan tetapi kalau tidak ada upaya untuk berbuat amal soleh dan kebaikan kebaikan berdasarkan ilmu nanti di akhirat itu akan dipanggil oleh neraka jahannam nah kalau orang tidak punya bekal ilmu tidak punya bekal amal soleh monggo ngaji monggo sholat monggo monggo infak monggo sodako monggo monggo melakukan amal amal soleh itu nanti itu akan berandai-andai umpomo monggo menawa menawi sakit nebus awa ini saking bentu siksanya kusti Allah ini anaknya di datanya tebusan tidak hanya anaknya istrinya yang waktu di dunianya itu dicintainya didemen demeninya sampai di awal-awal biasanya itu hidup dan mati hidup sampai mati bersama padahal mati bareng itu waktu awal-awal sehidup semati dari nikah janji dur dur kita lah percayalah sehidup semati rela bersama nanti kalau di akhirat mentolo nanti mentili wasahibatihi dan istrinya akan dikorbankan supaya dirinya selamat melebu merokok yang penting aku melebu itu soalnya gandui bekal itu mengandai-andai maun wa'akhihilan sudaranya dulur-dulur disini dulur-dulur disini dicemplung di nerokok apa selamat demikian juga kerabat-kerabatnya yang dia waktu di dunianya itu berada dalam kekuasaannya dalam penampungannya dulur-dulurnya diurusi dibantu diuruskan 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 dilemparkan atau dikorbankan masuk ke dalam neraka karabin diuruskan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau perlu orang semuanya yang ada di permukaan bumi ini semuanya dikorbankan nek saget sumah yunji kemudian saget menyelamatkan DWE bisa menyelamatkan dirinya min adabilah dari seksanya Allah ta'ala nikulau dalam bahasa rambut menowo beda dengan orang-orang yang beriman kalau orang-orang yang beriman karena waktu di dunianya itu ada bekal-bekal takwa iman dan amal soleh di akhirat itu bisa saling membantu dan menolong kalau orang-orang yang beriman itu sama-sama ngaji sama-sama sholat sama-sama berjamaah sama-sama berkumpul berada dalam kebaikan Ya Allah Ya Rabb saya bersaksi dia ahlul iman saya bersaksi Ya Allah dia itu orang yang tidak musrik dan Allah lebih tahu yang bersangkutan bukan orang musrik Ya Allah bantu dan tolong saudara saya agar selamat dari adab neraka nikuti tolong kata Allah akhri juhuhu keluarkan dia akhri juhuhu keluarkan mereka itu selama mereka tidak melakukan kesih kesirika jadi saget tulung tinulung manggetan akhirat kangget tiang tiang mu'min sesama orang-orang yang beriman tapi kalau orang itu tidak beriman buatan saget tetulungan buatan saget orang yang tidak beriman itu sudah dinas di dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani ahli kitab dan juga orang-orang musrik mereka itu sejelek-jelek makhluk mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di ayat yang lain mereka itu masuk ke dalam neraka jahannam kholidina fiha abadah masuk ke dalam neraka jahannam itu dalam keadaan kekal selama lamanya jadi buatan saget mentas saking nerokok jahannam buatan saget beda dengan orang yang beriman kalau orang yang beriman nanti akan dihisap ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa tanpa hisap tanpa adab ada yang dimasukkan surga harus melalui merangkak terlebih dahulu merangkak diatas jembatan yang lebih tipis dan lembut daripada rambut menit diatas jalan menuju surga orang yang beriman banyak amal solehnya mudah dimudahkan oleh Allah yang terkatung karena banyak kemaksiatan dan dosa melampai melampai temak temak ada yang masuk ke dalam jurang neraka jahannam kemudian diaksa disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut dosa-dosa perbuatan yang dia kerjakan nah tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira selama tidak ada siriknya kalau mereka sholat anggota badan anggota badan dari bekas budunya itu tidak tersentuh oleh api neraka yang tersentuh yang lainnya anggota-anggota budunya tidak tersentuh dengan api neraka tapi yang lainnya tersentuh kemudian mendapatkan syafaat dari nabi kita muhammad sallallahu salam dapat syafaat dari orang-orang yang mati syahid dari mendapatkan syafaat dari orang-orang yang sama-sama beri beriman jadi masih ada untungnya jadi orang yang beriman kemudian dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga sebelumnya dimandikan di nahrul hayah nahrul hayah sungai kehidupan kemudian tumbuhlah seperti semula lebih bagus daripada sebelumnya kemudian disambut oleh bidadari satu orang laki-laki dapat jodoh dua itu dimasukkan ke dalam neraka jahnam paling rendah jodoh bucu istri karwanemo kalih minimal nanti surga yang kelas atasnya lagi istrinya itu sampai 70 kau wadah mpun tangklet cemburu tidak ada cemburu sama-sama Allah mencabut rasa cemburu pada ahli surga cemburu belas di dunia ini di dunia ini kemudian gagal tidak karuan kata ini rabi malih apa 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 gagal ini apa seperti itu ngomong aku sakjani kepingin rabi malih ngeten rasa sakpapak rabi-rabi tapi tonton kalau di dunia masih ada cemburu di dunia ini di dunia tapi kalau bisa menata dan mengatur kecemburuan pahalanya luar biasa ibu-ibu yang seperti itu nanti jadi ratu bidadari di surga purun melebat suarga bu purun jadi ratu bidadari dan suarga buatan purun alhamdulillah masalah pun buatan kula terus akan jadi ada yang istrinya 70 ada yang istrinya 100 diberi fasilitas yang luar biasa dan ahli surga yang terakhir ini yang kemarin saya sampaikan keluar yang paling akhir dari neraka jahannam keluarnya dari neraka jahannam itu paling terakhir dan masuk surganya itu juga paling terakhir itu diberi jodoh dua kemudian diberi fasilitas surga dua kali misal dari dunia beserta isinya karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi nah surga itu diberikan hada laka ini adalah untukmu dan semisalnya jadi dua kali lipat surga di kelas bawah itu luasnya seluas langit dan bumi ditambah dua kali lipat dua kali lipat dikitab 9-10 di kitab sokai bukor itu itu malah surganya orang kelas bawah itu dikasih surga ditambah 10 kali lipat 10 kali lipat 10 kali lipat surga masalah jadi setelah jadi setelah melihat surga luas ya Allah itu orang yang dimasukkan surga paling terakhir dan keluar dari neraka paling terakhir masa Allah Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma korroba ilaiha minal qawli au amalin wa na'udubika minan nari jahannam wa ma korroba ilaiha minal qawli au amalin itulah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alihi wasallam ya Allah kami minta kepadamu ya Allah surga wa ma korroba ilaiha minal qawli au amalin dan apa saja yang bisa mendekatkan saya masuk surga dari ucapan saya masuk surga dari perbuatan saya bisa masuk surga ya Allah kami minta kepadamu nabi mengajarkan demikian demikian juga nabi mengajarkan kepada kita ya Allah kami minta perlindungan kepadamu ya Allah agar kami tidak masuk ke dalam neraka jahannam dan apa-apa perkara-perkara yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka jahannam sebab bapak ibu muslimin rahimah kumlah banyak perkara yang bisa menyebabkan masuk neraka jahannam diantaranya adalah minal qawli dari uca ucapan gara-gara ucapan itu bisa masuk dalam neraka gara-gara uca ucapan yang menyimpang yang menyelisi tuntunan sare sarea aw amalin atau amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke dalam neraka jahannam kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena bapak ibu muslimin rahimah kebahagiaan kesuksesan dan keberuntungan kecuali kalau seseorang itu sukses masuk ke dalam surga itulah keberuntungan yang sesungguhnya orang yang masuk surga diselamatkan dari neraka itulah orang yang paling sukses nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita agar kita itu mau ditata dan diatur dengan tuntunan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinul islam kemudian kita mengikuti islam mengikuti arahan arahan yang diterangkan di dalam Al-Quran termasuk bagaimana kita ini bersikap bagaimana kita ini mensikapi situasi dan kondisi keadaan keadaan perkara perkara urusan urusan yang kita ini senang atau kita tidak senang bagaimana kita bisa menata dan mengelolanya kalau datang kepada kita nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita bisa bersikap dengan nikmat nya Allah itu kalau kita diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita ini bisa bersikap menghadapi musibah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita dan kalau kita mau mengikuti maka kita akan mendapatkan kebahagiaan karena orang-orang karena manusia itu sebenarnya asal-usulnya tabiat karakter secara umum dan itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman karena aksaruhum fa'aksaruhum layu minun kebanyakan manusia itu tidak tidak beriman maka memiliki karakter yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya bacakan ini sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan banyak sambatnya mungkin kakaian sambat kurang bersuh bersyukur itu tabiat umumnya manusia diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak bersyukur dengan nikmat itu kepada Allah ta'ala dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang telah memberikan nikmat nikmat ketika diuji oleh Allah ta'ala dengan musibah min sayin makruhin dengan sesuatu yang tidak dia senangi buatan seneng ini perkawis terhadap sesuatu sesuatu itu halua halua itu kakaian sambat banyak berkeluh berkeluh kesah keluh kesah kakaian sambat terus tomak terus tomak tomak niku lobah bosan jawa ini lobah sumerap lobah pak bu kasir tomak tomak itu lobah merasa kurang dengan nikmat itu lobah tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa puas dengan apa yang diberikan merasa kurang merasa kurang dan merasa kurang itu namanya lobah kepingin terus jadi hidupnya itu untuk mendonga melihat kalau dia dapat penuh dengan kenimatan tapi ada orang lain yang lebih bahagia daripada dirinya dia lihat orang itu selalu melihat ke atas dalam urusan dunia dunia dilihat ini sifulan akhirnya akhirnya persaingan pikirannya konsentrasi terus urusan-urusan dunia kepingin ini dan kepingin itu dan seterusnya baru puas kalau mulut sudah bersumpal dengan tanah pun puas pun cekap nikmatnya sudah sempur sempurna ini ini pun dijejeli dijejeli jadi tidak melihat ke bawah tapi melihat ke atas bagi kita orang yang beriman dalam urusan dunia itu kita disuruh melihat yang ke atas dalam urusan biru dalam urusan akhir kita melihat yang ke atas dalam urusan dunia kita melihat yang di bawah urusan agama urusan din umur urusan amal amal soleh kita lihat yang ada di atas kita si fulan kok bisa korban sih apa aku gak bisa korban tapi gak bisa ngudut sedih orang cepat orang cepat ini orang cepat orang pulau orang cepat petang pulau pendendina iso kuat tur mampu dikumpul dengan korban setahun turah turah orang pulau ada satu ulan pun pintin 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 orang pulau ada telu petang pulau ada 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 satu orang pulau ada ada rolas ulan 10 ulan satu juta orang atas mungkin terus Tambah rengulan 1 juta Bintang Ini minimal Ini sangat damal Tumpas gibas minimal Ini jawab buatan sangat Gibas yang memenuhi syarat minimal Itu boleh Ini sangat damal Nah itu rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang tidak beriman berat Banyak sambatnya Kalau orang yang beriman dalam urusan dunia Melihat ke bawah Dalam urusan akhirat Melihat yang ke atas Kalau orang yang tidak beriman Melihat dunia ke atas Melihat urusan akhirat Itu ke bawah Sik durung wayai ibadah Sik nom Sik kuat nyambut Ngkuk way nekwistu Tuek mungkin nek katene ma Baru ibadah Nah kalau jenang kan Kamus ngantan ikum Bawa ten Layasba Al mu'min Hatamun tahahu Fil janah Orang yang beriman itu Punya konsep Punya prinsip Tidak akan merasa puas Melakukan Aktivitas Kecuali Kalau sudah Masuk Surga Itu baru puas Itu kamusnya orang yang beriman Layasba Al mu'min Hatta Muntahahu Fil janah Baru puas Kalau sudah masuk Surga Nah bapak ibu Kaum muslimin Rahimahullah Niku wawu Tabiat Umumi Menungso Innal insana Kuliko Halu'a Idamasahu Syarru Jazu'a Kalau ditimpa Musibah Ditimpa Keburukan Datang kepadanya Menyentuhnya Keburukan Keburukan Kepailitan Kepailitan Kemelaratan Kemelaratan Kebangkrutan Kebangkrutan Usaha selalu gagal Tidak sabar Jazu'a Sangat berkelokusah Sama Lebih parah lagi Sambatil W A A Keh Untungnya gak tahu Diceritanya Ini Ketiban rugi Saat kampung Kenapa Tidak 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 Ketika diuji musibah Terbakar rumahnya Kemalingan ratusan Juta Kehilangan Kena musibah-musibah Tidak, karu Karuan, ini sambat Sampai Badan saat kampung Rung kampung, telung kampung, saban uang ketemu Podoh, sumer Kalau orang yang beriman, tidak Ketika diberi Ujian musibah Dia belajar untuk sabar Nek iso, nek sagat neku Kenging musibah neku Tidak, sanas neku Semerap, neng-neng diparingin Nek mat, tiang kata Sagat, ngerau Sakan, itulah kamusnya Orang yang beriman Mata Wa idha masahul khairu manu'a Pak Khairul Ini tentang Al-Quran Idha masahul khairu Itu nama khairu Di dalam Al-Quran Wa idha masahul khairu Dan apabila Kebaikan-kebaikan Menimpa Allah berikan kepadanya Kebaikan-kebaikan Nekmat dunia Atau nekmat-nekmat yang lain Manu'a Dia itu mencegah Menghalangi Banyak Menghalangi Kebaikan-kebaikan dunia Tidak digunakan Untuk kepentingan Akhir Akhirat Jadi tidak disisihkan Hartanya Sodakohnya Infaknya Zakatnya Untuk amal-amal Kebaikan Dan amal-amal soleh Ditahan Jadi ditahan Ditumpuk-tumpuk Tidak digunakan Untuk kebaikan Tapi digunakan Untuk memuas-muaskan Kepentingan Hasrat Hawa Naf Nafsunya Untuk kepentingan Makan-makan Kan kalau jenengah Semeret Kadung-tian Tidak ada Angger-angger Warung Di hampir Kepingin Apalagi Niku pun jadi Kegemaran Datang kesana Kemari Kesitu Dimana ada Warung enak Disampaikan Saya tak coba Datang Warung Deka Datang Warung Apa Cak Mau Datang ke warung ini Semuanya Soalnya Duit Ini Tidak Sodakoh Untuk kepentingan Kepentingan Pribadinya Ringan Tetapi Untuk kepentingan Kebaikan Dirinya Yang sesungguhnya Merasa berat Yaitu Amal Soleh Kepentingan Amal Soleh Berat Nah Niku Karakter Perilaku Dan Kebiasaan Mahtur Yang Dividrohkan Pada Orang-orang Yang tidak Beriman Kebanyakan Demikian Nah Kalau orang Tidak Beriman Siapa Yang Tidak Demikian Itu Ilal Musallun Ilal Musallin Kecuali Orang-orang Yang Sholat Nah Ini disebut Di dalam Al-Quran Neku Lohon Jenengan Neku Sholat Menggung Rubah Watak Karakter Dan Kebiasaan Yang Tidak Sesuai Dengan Islam Harus Kita Rubah Kita Diberi Musibah Jangan Kita Sambat Mulai Samanti Lohon Jenengan Ngaji Pun sambat Pun Kata-kata Sambat Ning Kata Sambat Tenggen Gosti Gosti Allah Kita Hazin Al-Amr Rasulullah Itu Ketika Hazin Al-Amr Ada Urusan Yang Menyusahkan Beliau Sambat Tenggen Gosti Allah Sholat Rok Ataini Beliau Sholat Dua Rok Ahat Ini Ditiru Ada Masalah Ada Bebanan Berat Ada Musibah Ada Ujian Ambil Air Wudhu Sholat Dua Rokat Sambat Tenggen Gosti Gosti Allah Allah Lebih layak Untuk Disambati Allah Akan Mengijabai Doa-doa Kita Dan Kita Harus Yakin Kalau Kita Datang Kepada Allah Tapi Kalau Kita Datang Kepada Manusia Mbak Mas Bu Pak Aku Ini Masalah Aku Ini Musibah Tolong Dibantu Uang Sampai Ya Mampu Tua Pak Mu Aku Sompak Ngurusi Karyawan Sompak Ngurusi Usaha Sompak Janjani Enek Seng Disoda Kok Bekil Bakil Atau Medit Kalau Kita Datang Kepada Manusia Harus Lego Dua Sifat Lego Legowo Dua Sifat Siap Dibantu Ya Siap Gati Ngonton Ini Teori Sebab Kadang-kadang Kalau Kita Datang Kepada Orang Lani Minta Bantuan Terus Gati Bantu Yang Terjadi Kita Ini Geloh Uta Wok Kece Kecewa Tapi Kalau Datang Kepada Allah Tidak Akan Kecewa Tidak Akan Geloh Datang Kepada Manusia Bisa Tidak Kecewa Tapi Juga Banyak Kece Kecewanya Makanya Sambat Yang Paling Tepat Itu Datang Kepada Allah Pada Waktu Sholat Bagaimana Sholatnya Nah Itu Diajari Oleh Allah Demikian Juga Rasulullah Sallam Sholat Sholat Dilakukan Secara Berterus Terusan Menunaikan Sholat Sebagaimana Yang Diajarkan Menunaikan Sholat Sebagaimana Yang Disariatkan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Karena Kita Diperintah Demikian Kata Nabi Sallu Kama Ro'ay Tumuni Usolli Sallu Kama Ro'ay Tumuni Usolli Yang Lafal Usolli Bukan Dalil Kalau Kita Mau Sholat Usolli Bukan Dalil Tapi Itu Perintah Dari Nabi Sallu Kama Solu Kama Apa Pak Ro'ay Tumuni Usolli Solat Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Sholat Kata Nabi Usolli Saya Sholat Seperti Kalian Melihat Saya Sholat Nabi Sholat Bagaimana Diceritakan Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Kalau Kita Kepingin Tahu Bagaimana Sholat Nabi Ya Kita Harus Mempelajari Hadis Hadis Nabi Yang Berbicara Berkaitan Dengan Masalah Sholat Supaya Sholat Kita Benar Mengikuti Tuntunan Dan Itu Harus Dilakukan Secara Berterus Terusan Hatta Yaktian Al Yakin Sampai Kematian Datang Kepada Kita Al Maut Datang Kepada Kita Wajib Kita Ini Sholat Makanya Kita Ngaji Kita Pelajari Al Quran Dan Hadis Kita Akan Dapat Ilmu Kalau Kita Membiasakan Sholat Banyak Sholat Wajib Berjamaah Banyak Sholat Sunnah Sunnah Yang Kita Tegakkan Kita Jadi Ahli Sholah Maka Ada Keutamaan Sendiri Akan Dimasukkan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Lewat Pintunya Ahli Sholat Pintunya Ahli Sholat Kita Akan Diajari Oleh Nabi Kalau Kita Ingin Menghidupkan Sholat Sunnah Tidak Hanya Kobliyah Dan Bakdiyah Kita Menghidupkan Sunnah Sholat Di Waktu Safar Pun Kita Bisa Menegakkan Sholat Bahkan Kita Akan Diajari Nabi Khaisu Tawajah Rohilah Dimanapun Kendaraan Kita Yang Kita Naiki Kita Menghadap Kita Boleh Sholat Disitu Cuman Permulaannya Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Sholat Sunnah Di Atas Bis Sholat Sunnah Di Atas Kendaraan Baik Sepeda Motor Roda Empat Atau Roda Delapan Atau Pesawat Terbang Waktunya Sholat Wajib Sholat Kalau Mau Kepingin Sholat Sunnah Ya Sholat Sunnah Rasulullah Biasa Memperbuat Seperti itu Dan Kita Akan Tahu Ilmunya Kalau Kita Mempelajari Hadis Nabi Sholah Walehi Walehi Wassalam Jadi Masih Banyak Sekali Ilmu Ilmu Yang Belum Kita Ketahui Maka Kita Perlu Menata Niat Dan Kita Perlu Menyabar Nyabarkan Untuk Tolabul Ilmi Mulanya Ngaji Niatanya Karena Allah Sampai Kita Dipertemukan Bersama Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Ngaji Sampai Mati Ibadah Sampai Mati Karena Itu Kewajiban Kita Sebagai Orang Yang Beriman Mumpun Ditamal Koper Koperan Ngaji Nek Koper Nek Koper Nek Ngaji Justru Dibalik Ngaji Kewajiban Nek Nek Ngaji Malah Rugi Jadi Harus Dirubah Karena Itu Kita Akan Mendapatkan Hasil Yang Pasti Nanti Diberikan Oleh Allah Ketika Kita Sudah Meninggal Dunia Ketika Kita Sudah Berada Di Kubur Dan Ketika Kita Sudah Menghadap Kepada Allah Di Hari Kiamat Mudah-mudahan Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Ayat-ayat Berikutnya Nanti Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Mendatang Insya Allah Semoga Allah Mencurahkan Rahmat Dan Karunianya Kepada Kita Kita Yang Diberi Musibah Supaya Diringankan Dilepaskan Dari Musibah Kita Yang Diberi Ujian Sakit Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Yang Disibukkan Dengan Urusan Dunia Supaya Dilunggarkan Hatinya Disibukkan Dengan Urusan Kebaikan Amal Soleh Dan Akhirat Sampai Kita Ini Bisa Menegakkan Itibat Sunnah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Akulu Koli Hadha Wa astagfirullah Ali Walakum Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.